Wakil Wali Kota Banjir Baru, Wartono bersama Kadistik Banjir Baru, Deddy Sutoyo berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari sumber dana revitalisasi bangunan SMP 3 Banjir Baru di Cempaka pasca musibah kebakaran. Dari kegiatan itu, PMK Banjir Baru masih mendapatkan gambaran alokasi dana revitalisasi untuk 5 ruangan dengan besaran anggaran 1,8 miliar yang dilaksanakan paling lambat tahun 2023. Menurut Kadistik Banjir Baru, Deddy Sutoyo dari kedua lembaga pemerintah pusat bisa memberikan bantuan paling lambat tahun 2023 dan semoga bisa segera direalisasikan agar proses belajar mengajar di SMP 3 kembali normal. Kemarin sudah kita lakukan upaya-upaya maksimal ya, kita sawan ke Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ristek, kemudian juga kita mengupayakan melalui dana kedaruratan Dirjen PUPR, Dirjen Cipta Karya melalui perwakilan kita di Komisi 5 DPR RI Bapak Asya Kulatam ya. Nah ini gambarannya ya Pak, kapan bisa direalisasikan, revitalisasinya? Ya, saya sampaikan saja yang pahit dan manisnya ini ya, bahwa kalau melalui Kementerian Pendidikan pada saat ini sudah, DAP fisik untuk kedaluratan itu tidak tersedia, jadi apabila kita mengikuti prosedur pengusulan lewat dana APBN, DAP, itu kemungkinan di 2023 bisa-bisa teransisi melalui DAP fisik Kementerian Pendidikan. Sementara untuk mencari anggaran dari pemerintah pusat, Pemko Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan juga meminta dukungan dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan.